Intro Anda akan mengikuti Risalah Ramadan RRI Bandung Kerbang Menuju Rahmat Allah Yang Penuh Berkah Dunia Akhirat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu Wanasta'inuhu Wanasta'gfiruh Wa na'udzubillahimia syururi anfusina Wa minasayi'ati a'malina Mayyadihillah falamudllalah Wa mayyudhlil falahadialah Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa asyadu anna muhammadan abduhu warasuluh Pendengar dan pemirsa RRI Bandung Untuk pemirsa yang saat ini Tengah menyemak kami di RRI Bandung Live Ya apa kabarnya? Mudah-mudahan anda semua dalam keadaan baik Dan di kesempatan pagi hari ini Seperti biasa Saya Zaki Asagah hadir ke ruang dengar anda Dalam acara Risalah Ramadan Dan pendengar juga pemirsa Di kesempatan pagi hari ini Alhamdulillah sudah hadir ke studio Yaitu narasumber yang insya Allah akan memberikan pencerahan kepada kita Terkait dengan Ramadan ini Dan Alhamdulillah Bapak Haji Erwin S.E.M.P.D Atau kita layaknya panggil Kang Erwin Nah sekarang sudah hadir di studio Dan beliau ini adalah anggota DPRD Kota Bandung Nah di kesempatan pagi hari ini Nah di kesempatan pagi hari ini Insya Allah Kang Erwin akan membahas Atau akan memberikan tips untuk kita-kita Agar puasa ini tidak sia-sia Seperti apakah kita akan sapa terlebih dahulu Assalamualaikum Kang Erwin Alhamdulillah Pak Ustadz Apa kabar Alhamdulillah baik Saya alhamdulillah Ya baik pendengar Tadi Kang Erwin ya Sudah sapa kita Dan tentunya saya sampaikan lagi Kang Erwin adalah Haji Erwin S.E.M.P.D Beliau dari DPRD Kota Bandung Ya bahasan kita adalah Agar puasa tidak sia-sia Nah ini saya ingin tahu juga nih ya Dari Kang Erwin nih Gimana nih tipsnya Ataupun bahasan terkait dengan Agar kita tidak sia-sia dalam bersaum Bulan Ramadan ini kan Bulan yang tidak ada banding Ya Sebuah riwayat hadis menyebutkan Ramadan dibagi tiga Sepuluh hari pertama Sepuluh hari pertengahan Dan sepuluh hari akhir Nah Kola Rasulullah Rasulullah SAW Wa huwa syahrun awaluhu rohmah Wa awsatuhu magfiroh Wa akhiruhu itkun minannar Jadi Di sepuluh hari itu dia adalah Bulan yang dimana Awalnya adalah rohmat Ya Jadi posisinya Di sepuluh hari ini Semua Orang yang berpuasa kepada Allah Yang beribadah kepada Allah Yang mendekati Allah Yang selalu menjalankan Ibadah-ibadah Fadu maupun sunnah Itu udah jaminan Pasti akan dapet rahmat Dari Allah SWT Amin Mudah-mudahan ya Nah tetapi Apa yang dilakukan semua ini Jangan sampai sia-sia semuanya Betul Kata Rasulullah kan Kola Rasulullah SAW Kamin so'imin Laisalahu min syamihi Illa ju'i wal atas Kan begitu Sayang ya kalau begitu Iya Kamin so'imin Betapa banyak orang yang berpuasa Laisalahu min syamihi Tetapi tidak mendapatkan pahala puasa Illa ju'i Kecuali mendapatkan rasa lapar Wal atas Dan rasa dahaga Rasa haus Nah jangan sampai seperti itu Itu masuk ke orang-orang yang merugi ya Pak Ya sayang Mungkin nanti Kita bahas dari persiapan dulu kan Pasti kan Kan kalau pengen Ramadan Pengen susah ini perlu persiapan Betul Otomatis Karena Bulan Ramadan ini adalah kan Bulan yang penuh rahmat Bulan penuh ampunan Bulan penuh keberkahan Apalagi kan udah jelas kan Di Al-Baqarah kan Betul Ya ayuhalladina amanu Kutiba alaikumusiam Kama kutiba ala ladina minkoblikum La'allakum tatakun Udah jelas bahwa Hei orang-orang yang beriman Diwajibkan pada kamu puasa Sebagaimana orang yang terlihat sebelum kamu Agar kamu bertakwa Nah tidak semua orang yang Berpuasa akan mendapatkan takwa Di Allah SWT Kecuali orang-orang yang punya keinginan Untuk mengejar Ramadan Kalau yang tidak mengejar Yang tidak punya program Mungkin agak sulit mendapatkan Takwa itu Ya tingkatan takwanya Makanya ada perlu persiapan Empat persiapan yang diperlukan Pertama persiapan mental dan moralitas Yaitu makna wiyah Dalam arti moralitas itu Bagaimana kita ini menyambut Bulan Ramadan itu dengan penuh kegembiraan Dengan tujuan ingin dekat dengan Allah Nah kalau makna wiyahnya memandang bahwa Bulan Ramadan ini Adalah bulan untuk meningkatkan kualitas Ubudiah kita Supaya kita mendapatkan derajat tertinggi Di mata Allah SWT Nah dari situ mungkin Posisi Apa namanya Sudah jelas Kita Sebelum masuk bulan Ramadan Kita berdoa dulu mungkin Betul Allahumma bariklana Fi sa'ban Wa baligna Fi Ramadan Ya Allah Berkahilah aku di bulan Saban Dan sampaikan aku bulan Ramadan Sebelum masuk Itu persiapan kan Sudah berdoa dulu Itu sudah doa harapan ya Permintaan dari awal Sebagai bukti kita Bahwa kita Bangga Senang dengan hadirnya Ramadan Iya Harus Sudah seperti itu Kedua kita harus cinta Dan Merindukan Ramadan Karena kata Rasulullah Kalau kita cinta seorang Pasti seorang itu akan memberikan Mangfaat buat kita Akan memberikan Ya ini kita Cinta kepada Ramadan Akan memberikan Buah hasil yang Maksimal Kalau kita mencintai Puan Ramadan Nah dengan awal yang banyak Kita Temui juga ya Pak Kang Erwin nih Orang-orang kan sering menyebutkan Di awal-awal nih Sebelum puasa malah ya Marhaban ya Ramadan Itu bentuk Bentuk seperti itu Enggak salah satunya Ya kan jelas Pak Kan ini rahmat tadi Kan ada kata Kola Rasulullah SAW Kan Kodja'akum Sahrun Ramadan Telah datang kepada kalian Bulan Ramadan Sahrun Mubarak Bulan yang penuh berkah Iftaradallahu Alaikum Siyamah Maka Ya dalam arti Kalian harus Berpuasa Kan seperti itu Ya Kan sudah Sudah jelas tuh Jadi Bulan yang penuh Berkahnya kan ada disitu Betul 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 Itu nanti yang kedua kan Ya Dapat pintu rahmat Kedua pintu keberuntungan Dan pintu berkah Ada pintu pengampunan kan Ya jelas Ini mah kan kita bicaranya Di Di awal ini ya Nanti itu Pengampunan itu Di 10 hari pertengahan Iya Kan tadi Wa'au satuhu Magfiroh Betul betul Ini kita bicarakan Di 10 hari pertama 10 hari pertama dulu Kan ini kita baru Hari ke-9 sekarang Ini kan hari ke-9 Iya Soalnya ada banyak Yang udah pengen Hari ke-29 Nunggu lah yang telkonarnya Gitu kan Gitu Ya pokoknya Pendek-pendeknya Malam 27 lah sekarang Iya 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 Kita perlu persiapan Yang mateng Iya Jadi perlu Tadi kan Pertama itu Kita harus menyiapkan Mental dan moralitas Maknawiyah Kedua Apa namanya Kita kan harus Minta maaf dulu Harus Menghasabah Interpeksi hati Pada diri sendiri Minta Ya bukannya disini Minta maaf kepada orang tua Minta maaf kepada istri Minta maaf kepada suami Minta maaf kepada tetangga Karena jangan Berapa-berapa Persiapan Minta maaf Karena kata Rasulullah Ada yang lebih baik Daripada suatu rahmi Silman kotoan Kamu datang Suatu rahmi Kepada orang yang merah Kepada kita Wah timan haruman Kita datang Suatu rahmi Kepada orang yang pelit Kepada kita Kita datang Kepada orang Jolim kepada kita Kita maafkan Di bulan puasa ini Semua Yang marah kita datangin Kita maafkan Yang pelit kita datang Bawa buah-buahan Atau bawa apa Datang Tetangga Atau ke saudara kita Ke adik kita Yang kita lagi pelit Yang pelit lah Terus datang kepada orang Jolim kepada kita Maafkan Di bulan Ramadan ini Masya Allah ya Marahkan lebih mulia Dapet itu Jadi bukan Dia mah pelit Saya lagi bagi-bagi Ke yang lain Itu mah enggak Oh jangan Justru kita buktikan Seperti itu Itu kan udah tahapan Mental moralitas Masya Allah Baru yang kedua Itu kan ilmu Fikriyah Kita harus punya ilmu Menghadapi bulan Ramadan ini Kalau kita pengen Meningkatkan kuatri ibadah kita Ya perlukan ilmu Ya Kan kata imam Sampai gitu kan Man arodha dunia Fahibir ilmi Siapa yang susah dunia Harus berilmu Waman arodha Akhirota Fahibir ilmi Siapa yang susah di akhirat Harus berilmu Waman arodha huma Fahibir ilmi Siapa yang susah di dunia akhirat Harus berilmu Masya Allah Sama ini kan Baru-baru perlu ilmu nih Untuk meningkatkan diri Untuk akhirat Akhirat dapat Dunia pasti dapat Pak Itu kan udah otomatis Ya Nampak perlu dipelajari Bagaimana kita membuat program Ramadan Dari mulai Apa namanya Tanpa ketinggalan Ditulis Ditemok Tanpa ketinggalan Sholat Apa Sholat Taraweh Tidak ketinggalan Sholat Witir Tidak ketinggalan Sholat tahajud Tidak ketinggalan Sholat dua Tiga sholat hajat Sholat safar Ditulis semua Tidak ketinggalan Membaca Al-Quran Apalagi kan Bapak tuh sendiri Mungkin membaca Al-Quran kan Di bulan-bulan ini Nah ini kan Sepuluh hari pertama Di bulan rahmat ini Sekali membaca Al-Quran Itu kan satu kebaikan Terus dikalikan Sepuluh kebaikan Sepuluh kali kebaikan Kan membaca Al-Quran Apalagi membaca Al-Quran Di malam hari Seratus ayat Dibaca Itu pahalanya sama dengan Kita Pahala Sholat sepanjang malam Di sepuluh hari pertama ini Seperti itu Jadi betul-betul Banyak diberi lebih Di bulan Ramadan ini Ya masya Allah Ya kan Intinya juga Pentingnya ilmu disitu ya Kita mengetahui Apa yang Yang ada dalam Bulan Ramadan ini Ilmu ini kan perlu Bagaimana supaya kita Dengan ilmu ini Kita menjadi semangat Menjalankan Dengan penuh persiapan Dengan penuh kesungguhan Dengan penuh Keinginan kita ini Menjadi Ahli surga Ujungnya Amin insya Allah Baik Kang Erwin Sebelum kita lanjutkan Sepertinya kita akan Lihat sejenak ya Nanti setelah ini Kita akan Sambung kembali Dari Ibnu Abbas Radiallahu'an Berkata Rasulullah Sallallahu'alaihi wasallam Bersabda Surga Rindu kepada Empat orang Yaitu Pembaca Al-Quran Orang yang menjaga lisan Pemberi makan Orang yang lapar Dan orang yang puasa Di bulan Ramadan Hadis Riwayat Abu Daud Dan At-Tirmizi Pendengar Dan pemirsa RRI Bandung Anda yang tengah Menyimak kami Saat ini Di acara Risalah Ramadan Dari RRI Bandung Saya Zaki Asgaf Masih hadir ke ruang Dengar Anda Bersama Kang Erwin Kang Erwin Selaku Anggota DPRD Gota Bandung Yang saat ini Tengah berbagi Dengan kita Terkait dengan Ilmu Yang harus kita Punyai Di saat kita Menghadapi Bulan Ramadan ini Nah di saat ini Kita setengah membahas Bagaimana sih Agar puasa kita ini Tidak sia-sia Masih dilanjutkan Oleh Kang Erwin saat ini Kang Erwin Kita lanjutkan ya Tadi kan sempat Tertahan dulu Untuk penjelasan berikutnya Ini Kang Erwin Siap-siap Sok mangga Kang Erwin Ya Tadi kan pertama Persiapan mental moralitas Kedua Tadi persiapan Ilmu Atau fikriyah Ya Ketiga Perlu Persiapan Fisik Atau jasa dia Nah jadi kita ini ya Yang lagi berpuasa Kalau emang tidak perlu Jadi jangan bergadang Ya gitu kan Udah baca Al-Quran Sudah sholat isya Sudah sholat tarawai Sudah sholat witir Jangan bergadang lah Isya tidur aja Supaya kita kan bisa Bangun tahajud lagi Sambil Membaca Al-Quran Disifat itu Perpersiapan Terus mungkin Sebelumnya Berpuasa itu Yang sakit Coba ke dokter Di fitkan Tubuhnya Kalau bagaimanapun Amaliyah ini kan Perlu fisik juga yang kuat Jadi perlu persiapan itu Perlu persiapan Jadi kalau yang sakit Saya emang sakit Tidak akan maksimal Tidak akan maksimal Ibadahnya Kalau lagi sakit Tapi kalau posisi Fit kuat Ya pasti akan Terus keempatnya Persiapan harta Maliyah Kenapa harta Harta ini kan Dalam arti posisi Bukan untuk beli Baju baran Untuk beli Anak-anak baju Dan lain-lain Itu perlu ya Tapi persiapan Bahwa kita Belum tentu Orang-orang ini Bakal datang lagi Kepada kita Tau-tau kan Malekat Ijro'il Sudah mencabut kita Sebelum Bisa aja besok Atau lusa Makanya Persiapannya maksimal Harta kita ini Mumpung Segala kebaikan kita Dilipat gandakan Ya kita Maliyah persiapan harta ini Perlu kita persiapkan Ya contoh gitu kan Persiapkan Posisi Kesubuh Sudah menciapkan uang Jakatnya sudah disisipkan Infaksodakonya sudah Bagaimana memberi kebahagiaan Kepada Saudara Kepada adik kita Kepada Pertama Ibu kita lah Bapak kita dulu Bahagiakan dulu Terus Posisi adik-adik Keluarga kita Baru ke Sekitar kita Tetangga Saudara-saudara kita Yang kita bantu semua Ya itu Kartu untuk itu aja Toh yang dibawah itu kan hanya itu Harta titipan ya Iya Jadi memang Kita harus Harus bisa memanage itu Agar tidak Jadi Apa istilahnya Bumerang buat kita tuh Harta itu sendiri Betul Pak Betul sekali Jadi menilit kita jadinya Betul Masya Allah Jadi emang perlu persiapan yang Tertata Iya Mumpung ada nih Ini kan mumpung Baru hari ke-9 Ini masih ada 21 hari lagi ya Posisi Terus di persiapan lagi nih Ya Hadapi nanti Di 10 hari pertengahan Kata Bapak tadi Wa'usatuhumagviroh kan Gitu kan Betul Ya Di pertengahannya adalah Ampunan Betul Nah ini Kang Erwin ya Kalau kita Khususnya saya mengamati Dari penjelasan Kang Erwin Ini tentunya Butuh ilmu ya Kalau untuk kita menghadapi Sahum ini Tidak hanya polos begitu aja Ini Kang Erwin Nah apa saja sih Yang perlu kita persiapkan Betul dari sisi keilmuannya Agar kita betul-betul Bisa betul-betul memanfaatkan Ini Ramadan datang Ini kita harus seperti yang tadi Empat tahap itu yang disiapkan Ya Ya mungkin Pertama posisinya Terus saya jelaskan Pak Pengen sukses di akhirat juga kan Walau satu hu Harus Sukses di akhirat juga Harus berilmu Nah bagaimana caranya Ya mungkin kita kan bisa Ikut Di Tarawes Suka ada kultum Kita dengaran Kalau yang singkat-singkatnya Kalau tidak kan Kita juga ada buku-buku agama Atau bertanya ke ustaz Apa saja sih persiapan Yang diperlukan ini Kalau memang secara kemampuan Kita mempelajari ilmu agama Agak kurang Kita tanyakan Apa saja sih yang bisa memanfaat Maka saya bilang ditulis Program kita ini ditulis Oh jadi ditulis ya Ditulis program kita Mengaji Sepertinya Berapa jus nih Tulis Posis semua Dengan data detail Ditulis semua program ini Tetapi itu semua Jangan sampai sia-sia Apa ujungnya gitu Kan ada program tuh One day one jus One day one jus kan Kalau tiga jus kan Bisa tiga hari Halam Al-Quran kan Iya Kalau sehari tiga jus tuh kan Bisa Halam Al-Quran Dalam waktu Satu bulan puasa ini ya Jadi Kalau saya Ambil Intinya dari Pak Erwin ini Tadi yang disampaikan Kita menghadapi Saum ini Pertama harus berilmu ya Nah dari ilmu itu Kita mungkin Introspeksi dalam diri kita Apa yang jadi kekurangan kita Lalu kita Coba Coba tutupi dengan cara Asalnya tadi Aduh Saya nih Belum paham banget Dengan Dengan keutamaan saum Kita bertanya Kita tolap ilmu ya Tolap berilmu Ya kan udah jelas Pardu kita Dilipatkan akan Itu kan pasti dengan ilmu Dengan baca Atau dengan pendengar Atau usia Terus juga Ibadah sunnah kita Sama dengan Pahalanya dengan Posisinya Sholat fardu kita Jadi sunnah jadi fardu Kan begitu Jadi betul-betul Diri kita tuh harus membuka ya Membuka diri kita Untuk memang Tahu dalam Kepada diri kita Keterbatasan kita Hingga kita bisa Memenuhi apa yang jadi Keterbatasan kita Betul Pak Otomatis cuma Harus banyak Harus banyak Menuntut ilmu Karena kan begini Menuntut ilmu ini Kan begini juga Pak Menuntut ilmu ini juga Kan Amal Allah Akan dimudahkan Menuju surga Masya Allah Kan gitu Jadi ulah bedegong Ulah bedegong Tapi Apa yang kita Taukan ini Jangan sampai sia-sia Pak Udah kita Persiapan dari awal Sudah persiapan Kedua Ketiga Keempat Sudah memenuhi Apa yang di Perintahkan oleh Allah ya Dalam arti Tetapi Ibadahkan Sia-sia Pahalanya bisa hilang Kan ada Kala Rasulullah S.W. Homsu Yubtirnasho'im Lima hal Yang membatalkan Pahala puasa Pertama Alakadibu Berbohong Jangan sampai Di waktu puasa ini Kita berbohong Sama anak Diminta uang Pak punya uang Nggak ada Padahal ayah Kan begitu Pak Padahal ada Sama ibunya juga Mungkin kan Diminta Sama tetangga Ibu Pinjem uang Saya nggak ada Berbohong Aduh nggak ada Kosong Kalau emang Nggak mau Nggak sih Bilang saja Jadi saya ada Tapi hanya cukup Untuk keluarga kita Jangan sampai Berbohong Jadi harus dijaga Itu semua Karena itu bisa Membatalkan Pahala puasa Itu bisa Kedua walgibah Jangan membicarakan Orang lain Nah ibu-ibu Kadang-kadang kan Kalau udah ngaji Di pengajian Suka ada aja kan Iseng lihat kerudungnya Ada yang sobek Diomongin Temennya kan Atau ada yang punya Masalah Persoalan Diomongin Seperti itu Jangan sampai itu Walgibah Kedua Ketiga ya Ketiga Wanamimah Wanamimah itu adalah Adu domba Adu domba Jadi Kadang banyak Para pemuda ini kan Menghasut ini Menghasut si A Menghasut si B Akhirnya berantem Mengadu domba orang Seperti itu Hinggarlah Di bulan puasa ini Karena jangan sampai Kita udah persiapan tadi Satu dua tiga empat Puasa yang benar Mempelajari ilmunya Mempersiapkan maliahnya Hartanya semua Tapi jadi sia-sia semua Hanya dapat Rasa lapar dan haus saja Sampai seperti itu Terus yang keempat Itu wanadrud bisawah Wanadrud bisawah Melihat dengan sahwat Nah ini ya tiati nih Para pemuda Yang mohon maaf ya Kadang-kadang kan Di media sosial ini juga Kayak tiktok Real dan lain-lain Kadang-kadang suka muncul tuh Gambar-gambar yang senonoh lah gitu Yang tidak senonoh ya Yang tidak senonoh ya Maksud saya lagi puasa ini Tahan dulu lah gitu Jadi kalau udah gak puasa boleh? Jangan juga Cuman kan Ini memaksimalkan Ibadah puasa Penjima ini Di bulan puasa ini Bisa menjadi Apa namanya Bisa menjadi Pelajaran Supaya nanti di bulan sawah ini Bisa minimal gitu Pak Mendekati di bulan puasa Dalam arti Dalam arti cara Beribadahnya Dalam arti cara Bersosialnya kan gitu Pak Kan ada yang bilang Katanya kalau di Saum ini justru Masanya kita pelatihan Untuk menuju ke bulan-bulan berikutnya Betul Jadi kalau di bulan puasa Sudah bisa menghindari Saum mata kita Mungkin ya Ya itu Warna dur bisawatnya gitu lah Saum mata kita Saum mata ya Di bulan sawah tetap terjaga gitu Kita usahakan seperti itu Ya Alhamdulillah Kita usahakan Ya karena kan Ya sama mungkin lagi puasa ini kan Kadang-kadang Mohon maaf gitu loh Istri lagi di rumah ya Untuk bulan puasa ini Kalau pas lagi Siang itu ya Jangan berpakaiannya yang Berpakaian yang normal lah Iya Berpakaian yang seksi Atau gimana gitu Itu kan Poin keempat Warna dur bisawat itu Melihat dengan sahwat Orang Suami juga kadang-kadang Apalagi di kondisi gini Gadaan setan lebih kuat kan Gitu ya Ya posisi pas liat istri aja kan Ada sering gimana Bahaya juga Gitu Baik Yang kelimanya Walya minul kadim Itu sumpah palsu Pak Sumpah Sumpah Walya minul kadim Sumpah palsu Jadi posisinya Banyak Kita kadang-kadang Terdesak Keadaan Sumpah demi Allah Demi Tuhan Demi ini Pernah bohong kan Jadi berbohong juga ya Berbohong juga Cuma sumpah palsu Lebih berat Lebih berat Sumpah ya Wallahi Wallahi Gitu kan Wallahi Itu kan bahaya juga Saya jangan sampai Kejadian seperti itu Baik Kang Erwin Waktu kita Gak lama nih ya Kita hampir Menuju ke 30 menit ya Kayaknya Saya minta nih Buat Kang Erwin Ada sedikit saja Sebagai inti sari Dari obrolan kita ini Ya mungkin tadi Pak Ustaz Danya Harus kita Menuntut ilmu Karena insya Allah Mungkin para Pemirsa RRI Tidak ada Sia-sia Kalau Bapak Ibu semua Mendengarkan Mencari ilmu Baik lewat Tasyah Bila lewat Manapun Karena Kata Rasulullah Man Sialaka Torikon Yat Lubu Fihi Ilman Barang siapa yang ingin menemput Jalah menuntut ilmu Siala Kalau Bihi Torikon Mint Turikil Jannah Maka Allah akan memudahkan Jalannya menuju surga Jadi insya Allah Banyak sekali Faedah-faedah yang kita ambil Di bulan puasa ini Menuntut ilmu juga Dapat pahalanya juga Selain Selain ilmu Untuk Ramadan Itu juga Insya Allah Sama Allah Akan memudahkan Menuju surganya Allah Itu mungkin Dari Sayang Bisa saya sampaikan Terima kasih Mudah-mudahan Kita selalu istiqomah Menjalankan puasa ini Kita tutup dengan Doa Allahumma z'alna Min ahli quran Wa khosyatihi Ya Allah Jadikanlah kami Ahli quran Dan kekusuhannya Amin Ya Rabbul Alamin Baik Terima kasih Kang Erwin Atas Kesempatannya Untuk bisa hadir Di studio Erwin Bandung Yang saat ini Hadir di acara Risalah Ramadan Insya Allah Apa yang tadi Disampaikan Oleh Kang Erwin Dapat bermanfaat Bagi kita semua Baik pendengar Dimanapun Anda berada Baik Anda saat ini Yang tengah mendengarkan Siaran kami Di radio Erwin Bandung Atau juga Melalui Erwin Bandung Live Mudah-mudahan Dapat bermanfaat Dan kami akan Segera undur diri Dari ruang dengar Anda Insya Allah Kita jumpa kembali Di risalah Ramadan berikutnya Saya Zaki Asegaf Kang Erwin Mengucapkan terima kasih Subhanakallahumma Wabihabdika Asyadu allah ilaha Illa anta Astagfirullah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Demikian Telah Anda ikuti Risalah Ramadan RRI Bandung Nantikan acara Kamis selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.